Dengan sungguh-sungguh berdamai, dengan sungguh-sungguh mengampuni atau memaafkan Seseorang telah menghentikan daya kekuatan penghancur persaudaraan Relasi antar sesama saudara, siapapun orang itu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, begitu pentingnya berdamai Maka Paus Franciscus dalam seruan apostolik sukacita kasih Mengatakan demikian Jangan membiarkan hari berlalu tanpa berdamai dalam keluarga Anda Mari saudara-saudari kita renungkan pesan Injil dan pesan Paus Franciscus ini Agar dalam keseharian kita, kita hidup dalam damai Dan itulah yang menjadi kunci kebahagiaan hidup kita Saudara-saudari yang terkasih, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 488 Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih Penuh dengan sengsara dan luka yang pedih Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Ramadhan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi Kepala Yesus yang berdarah punya makna bagi kita Ia mengalami semua itu demi kita Agar kita memperoleh penebusan Agar kita didamaikan dengan Allah dan dengan sesama Mari kita persiapkan hati kita Kita mohon kerahiman Allah Agar kita mampu senantiasa hidup dalam damai Kita nyatakan bersama tobat kita Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaika dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semukalah yang Maha Kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Setia Engkau tak pernah mengingat kesalahan kami Kami mohon bukal hati kami Untuk berdamai dan mengampuni sesama saudara Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Pembacaan dari Nubuat Yeheskiel Beginilah Tuhan Allah berfirman Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya Dan berpegang pada segala ketetapanku Serta melakukan keadilan dan kebenaran Ia pasti hidup Ia tidak akan mati Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi Ia akan hidup karena kebenaran Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik Firman Tuhan Allah Bukankah Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan Supaya ia hidup Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya Dan melakukan kecurangan Seperti segala kebenaran yang dilakukan yang dilakukan orang fasik Dan karena dosa yang dilakukannya Tetapi kamu berkata Tindakan Tuhan tidak tepat Dengarlah dulu hai kaum Israel Apakah tindakanku yang tidak tepat Ataukah tindakanmu yang tidak tepat Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya Dan melakukan kecurangan sehingga ia mati Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya Sebaliknya Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya Dan ia melakukan keadilan dan kebenaran Ia akan menyelamatkan nyawanya Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya Maka ia pasti hidup Ia tidak akan mati Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ia Tuhan Siapakah yang dapat tahan Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ia Tuhan Siapakah yang dapat tahan Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ia Tuhan Tuhan dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ia Tuhan Siapakah yang dapat tahan Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ia Tuhan Siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan Maka orang-orang takwa kepadamu Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ia Tuhan Siapakah yang dapat tahan Aku menanti-nantikan Tuhan Jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan firmannya Jiwaku mengharapkan Tuhan Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi Berharaplah pada Tuhan Hai Israel Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ia Tuhan Siapakah yang dapat tahan Sebab pada Tuhan ada kasih setia Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel Dari segala kesalahannya Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ia Tuhan Siapakah yang dapat tahan Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Buanglah daripadamu Segala durhaka yang kamu buat Terhadap aku sabda Tuhan Dan perbaharuilah hati serta rohmu Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenekmu yang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Barang siapa berkata kepada saudaranya Kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata Jahil Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas misbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahan di depan misbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu Sampai lunas Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Hidup dalam damai adalah kunci kebahagiaan setiap orang Oleh karena itu Hidup dalam damai Menjadi penting Ketika seseorang hidup bersama orang lain Entah itu dalam keluarga Dalam sebuah komunitas Atau di tengah-tengah masyarakat Itulah sebabnya dalam injil hari ini Yesus berkata Segeralah berdamai dengan lawanmu Pertanyaannya Mengapa berdamai harus dilakukan segera Tidak ditunda-tunda Sampai berhari-hari Sampai berminggu-minggu Sampai berbulan-bulan Dan mungkin bisa sampai tahunan Karena dengan berdamai Dengan sungguh-sungguh mengampuni Dengan sungguh-sungguh memaafkan Seseorang telah memutus Lingkaran setan Lingkaran kebencian Dengan sungguh-sungguh berdamai Dengan sungguh-sungguh mengampuni Atau memaafkan Seseorang telah menghentikan Daya kekuatan penghancur persaudaraan Relasi antar sesama saudara Siapapun orang itu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Begitu pentingnya Berdamai Maka Paus Franciscus Dalam seruan apostolik Sukacita kasih Mengatakan demikian Jangan membiarkan hari berlalu Tanpa berdamai Dalam keluarga Anda Mari saudara-saudari Kita renungkan pesan Injil Dan pesan Paus Franciscus ini Agar dalam keseharian kita Kita hidup dalam damai Dan itulah yang menjadi kunci Kebahagiaan hidup kita Tuhan memberkati Marilah Menyatakan misteri iman kita Bapakmu Tuhan Kami wartakan Kebangkitanmu Kami muliakan Hingga Engkau datang Marilah berdoa Allah Bapak Yang Maha Rahim Kami bersyukur Atas rejeki surgawi Yang telah kami terima Semoga kami dimampukan Untuk berdamai Dengan sesama saudara Dan hidup secara benar Sampai kami Engkau perkenankan Ambil bagian Dalam sukacita abadi Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Semoga Bapak Yang Maha Kuasa Memberkati saudara-saudari sekalian Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari Pergilah Dalam damai Misa Sudah Selesai Syukur Terima kasih Selamat menikmati